Halo semua, saya Yeri dan hari ini saya ingin share sesuatu Banyak orang tidak menyadari dia kehilangan Tuhan di dalam Tuhan Banyak orang justru kehilangan Tuhan bukan pas di bawah, justru pas di atas Ketika dia di bawah, dia punya daya tahan yang kuat Tapi banyak orang justru kehilangan Tuhan di atas, saya sebut kehilangan Tuhan di rumah Tuhan Hati-hati kehilangan Tuhan dalam berkat Tuhan Hati-hati kehilangan Tuhan justru dalam mujizat Tuhan Nah itu sebabnya sangat penting untuk kita menyadari bahwa waktu kita ikut Tuhan Kita itu tidak sibuk hanya minta sesuatu Tapi kita juga sibuk mempersiapkan tangan kita supaya waktu menerima sesuatu dari Tuhan Kita tidak kehilangan Tuhan Nah itu sebabnya sebagai anak Tuhan sangat penting, saya ulangi Sangat penting untuk menyadari hal ini Respektlah, hormatlah pada setiap tekanan, masalah yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita Bagaimana kita menghormati masalah, bagaimana kita respek sama tekanan Itu menentukan apa yang akan kita alami di kemudian hari Kalau saya memberikan sebuah pilihan, mana yang kita pilih Masalah kita selesai, atau pundak rohani kita makin kuat Kalau banyak dari kita memilih pundak rohani makin kuat Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan tidak izinkan masalah selesai Tuhan izinkan masalah terus ada Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membuat pundak rohani kita makin kuat Saya kasih contoh Dalam 1.10.13 dikatakan Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa Apapun yang terjadi Mau saat ini dunia sedang mengalami goncangan karena virus corona Firman selalu berkata Pencobaan yang kamu alami adalah biasa Menurut saya itu kontra logika Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah Nah kenapa firman Tuhan selalu berkata biasa Sedangkan yang terjadi dalam kehidupan kita kebanyakan luar biasa Karena ini, perhatikan baik-baik Kita bilang luar biasa, sedangkan firman bilang biasa Karena kita belum biasa Saya ulangi Kenapa kita bilang luar biasa, firman bilang biasa Karena kita belum biasa Contoh Mungkin saat ini, saat saya berbicara Indonesia sedang benar-benar pusing Dan sedang benar-benar bergumul satu sama lain Karena masalah virus corona Tapi coba tanya saudara-saudara kita yang di China Terutama di Wuhan Mungkin mereka mulai berkata biasa Karena mereka sudah melewati 3 bulan, 4 bulan isolasi dan sebagainya Mungkin Kalau ada orang dari Eropa datang ke Indonesia Lalu mereka rasa kegerahan Lalu mereka tanya kita Lalu kita akan bilang apa? Kita biasa Karena kita sudah terbiasa Sama dengan kebalikannya Kalau kita ke Eropa Kita akan rasa dingin yang luar biasa Tapi kalau kita tanya mereka Mereka akan bilang apa? Biasa Karena apa? Mereka sudah terbiasa Jadi poin saya gini Terbiasa dengan sebuah masalah Itu penting dalam hidup kita Terbiasa dalam sebuah tekanan Itu sangat penting dalam hidup kita Untuk membuat apa? Hidup kita ini bisa sinkron Dengan janji-janji Tuhan Jangan lupa Ada satu ayat lagi Jangan pernah khawatir akan hari esok Itu ayat yang selalu mengembirakan Dan menyujukan hati Betul? Jangan khawatir akan hari esok Hari esok punya kesusahan sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Nah sebenarnya Ayat itu sedang menyampaikan Pesan penting adalah Setiap hari ada kesusahan Saya ulangi Setiap hari ada kesusahan Bukan tujuannya untuk menjatuhkan kita Tapi untuk menguatkan kita Ini waktunya kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan Bukan jadi anak Tuhan yang gampang baper Cengeng Gampang nangis dan sebagainya Kita menjadi anak Tuhan yang kuat Kita menghormati setiap tekanan-tekanan yang ada Kita bukan jadi anak Tuhan yang selalu menghindar Menghindar-menghindar Kita jadi anak-anak Tuhan yang bisa menghadapi Semua bentuk raksasa dalam kehidupan kita Itu sebabnya siapapun yang lagi menyaksikan tayangan ini Kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu seperti orang dirajam Gak pernah berhenti Percayalah Salah satu tujuan badai adalah memperkuat Jadilah kuat di dalam Tuhan Nikmatilah setiap proses Hormatilah setiap proses Karena suatu saat kita akan berdiri Menanggung apa yang Tuhan mempercayakan dalam hidup kita Dan suatu saat Tuhan bawa kita terus naik Kita gak sombong Tetap murah hati Dan tetap kuat di dalam Tuhan Jadi saya berdoa ini bisa memberkati setiap kita Ingat Hormatilah setiap proses yang sedang Tuhan izinkan Karena hari ini Dia memperkuat pundak rohani kita Untuk semakin hari Semakin kuat Semakin dapat dipercayakan Anugerah yang besar Tuhan berkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya